Kemudian berkata Dua orang imam Abu Hatim Abu Zir'ah Razi Rahmatullahi Alayhimah Beliau menjelaskan dari Madhah Al-Salaam Habliwa Al-Murji'atu Al-Muhtadi'ah Dullal Yang ini tertulis disini Al-Murji'a Al-Muhtadi'ah Kalau disebagian disiapkan Al-Murji'a Al-Muhtadi'atun Bun'an Tidak pakai Adit Lam Jadi Al-Murji'ah adalah Al-Muhtadi'ah yang sesat Orang-orang yang sesat Habitul Al-Murji'ah Kelompok Al-Murji'ah Dari kata Al-Murji'ah Al-Murji'ah itu Secara bahasa artinya Yang mengakhirkan Yang mengakhirkan Dikatakan mereka Murji'ah Bahwa mereka mengakhirkan Amalan dari penamaan keimanan Setelah berlalu bersama kita Di definisi iman Bahwa iman Ucapan Keyakinan dan Amalan Kalau kelompok Murji'ah Amalan Mereka keluarkan Dari rangkaian keimanan Mereka keluarkan Dari rangkaian Keimanan Begitu mereka Akhirkan Amalan dari keimanan Ini artinya mereka Menirja Karena itulah mereka disebut Murji'ah Kelompok Murji'ah Baik saya Lalu kembali memulasi Bahwa iman Di kalangan ahli sunnah Itu adalah Ucapan dengan Bisan Keyakinan di dalam hati Keamalan dengan anggota Tuh Bersama dengan ketahatan Berkurang dengan apa? Kemaksiatan Itu iman Ada pun kelompok Murji'ah Mereka menyimpang Dalam hati Dan kelompok Murji'ah ini Ada beberapa Sabang lagi Ada yang ekstrim Yang paling ekstrimnya Adalah kelompok Jahmi'ah Mereka mengatakan Bahwa iman Itu cukup ma'rifat Pengetahuan Cukup pengetahuan Yang kedua Dari kelompok Murji'ah Ada yang mengatakan Bahwa iman Itu adalah hanya Kecilat kakdif Pembenaran Ya Cukup dia benarkan Maka dia sudah mu'min Ini pendapat bakil Kalau cukup dia benarkan Dia ketahui Dia mu'min Maka syir'aun Sudah Sudah beriman Sudah ya Wafi'aun Dia meyakini Ya Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia beriman Sebelum dia meninggal Dia berkata Aman tu Bila di amat Bani Israel Dia beriman kepada siapa yang Bani Israel beriman Itu padanya Tapi keimanannya Tidak dianggap Sebab dia Namanya sudah ditenggorokan Baru dia beriman Ini dikatakan dalam ayat Setelahnya Al-Ana wa pa'ala Al-Faita Wabulu Wakunta minal musjidin Sekarang baru kamu beriman Padahal sebelumnya Kamu telah bermaksiat Dan kamu termasuk orang yang berbuat kerusakan Kelompok yang ketiga Dan kelompok murja Mereka mengatakan bahwa iman Cukup dengan ucapan saja Ini pendapat kelompok Al-Sarralmi Ini juga pendapat Bafin Kalau iman cukup dengan ucapan Maka kaum munasikin Semuanya adalah Beriman Sedangkan kaum munasikin ini Dihukumi dalam Al-Quran Indal munasikin Nafid darkit asfadiminan Nafid Sungguhnya kaum munasikin Dilapisan Meraki yang paling bawah Kelompok yang keempat Dari kelompok murja Mereka disebut dengan nama Murja atul pokok Ini yang paling ringan Ada pun tiga yang sebelumnya Ini ahli tidak Al-Quran sesat Nyata kesesatannya Ada pun yang keempat ini Ini mereka keliru Ya Mereka keliru Dalam masalah iman ini Karena itu Al-Imam Abu Ubaid Al-Fasid bin Salam Dalam kitab al-iman Tiga beliau menguraikan Pendapat tentang iman Beliau hanya menjelaskan Pendapat ahli sunnah Dan pendapat murja atul pokok Yang dianggap sebagai Sebagian ahli ilmu Ada pun yang lainnya Itu bukan ulama Kelompok jahni Jahniyah ada Kelompok bernisbat kepada Jahan bin Sofwan Dan Jahan bin Sofwan ini Dari Masluk yang paling jahil Terhadap tuntunan agama Ya Karena itu dia jatuh Di dalam Kesatan-kesatan yang sangat besar Salah satunya ini Dalam pemahaman Masalah murja Nah Jelas ya Dan murja atul pokok Di sini Ketika mereka mengeluarkan Keimanan Meluarkan amalan dari Keimanan Mereka keliru Sebab Amalan itu bagian dari apa? Keimanan Banyak dalil yang menjelaskannya Bahwa amalan bagian dari Keimanan Jantaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala Surah al-bayinat Wa ma'umiru Illa liya'budullah Muslisdina lakuddin Kunafa'u yukimu sholat Wai u'udh zakat Meluarkan sholat Atau menegakkan sholat Meluarkan Zakat Solat dan zakat Ada amalan atau tidak? Ada amalan Surah al-bayinat Illa dukirallahu Wajilat kulubuhum Wa idha tulyat Alihim ayatuhu Zadatkum iman Wa ala rabbihim Fiatawakkalun Alladzina yukimun Assalaka Wa mimma razaknahum Yusikun Kula'ika Apa? Sumul mu'minul haqqa Sungguhnya kaum mu'minin itu Adalah orang yang Apabila Disebut nama Allah Bergetarlah hatinya Apabila dibacakan Ayat-ayatnya Maka mereka bertambah Keimanan Dan mereka bertawakkal Kepada Allah Disini ada tiga amalan Dan mereka Menegakkan sholat Dan terhadap Rizki yang kami berikan Mereka menginfakan Ini Ada Dari amalan Setelah itu Allah firman Mereka inilah orang Yang beriman Dengan sebenar-benar Keimanan Berarti amalan Bagian dari apa? Bagian dari Keimanan Dan Nabi SAW Ketika menyebutkan Iman Boleh dikatakan Al-imanu bid'un Wa sebu'un syu'bah Iman 73-79 syabat Alaha paulu La ilaha illallah Paling tingginya Dalam ucapan La ilaha illallah Wa adenaha Imatatul adha Imatatul adha Adittariq Paling rendahnya Dalam menyingkirkan Gangguan dari apa? Dari jalan Mengingkir gangguan Dari jalan Apa ini? Di amalan Disebut dari cabang Keimanan Dan banyak lagi dari Tentang hal ini Yang memastikan Bahwa kelompok murjia Di sini Clear Yang hukum Umum yang disebut oleh penulis Bahwa Al-murjia Mubtidiatun Dullal Mereka adalah ahlul Hidayah Apalagi kelompok murjia Yang mengatakan bahwa Tidak Dosa itu Tidak membahayakan Keimanan Sebab bagi mereka Keimanan itu Satu bagian Keimanan satu bagian Kalau ada yang berbuat dosa Maka dia tetap iman Tetap mu'min Dosa itu tidak membahayakan Jelas ya Dan mereka ini Dianggap bermain-main Mempermainkan agama Sob Kalau Dosa tidak mempengaruhi Keimanan Maka Apa bedanya Antara Orang yang rajin sholat Dengan berzina Iya kan Orang yang berzina Tetap mu'min Orang yang sholat Tidak mu'min Sama Dalam artian Dosa tidak mempengaruhi Keimanan Jelas ya Ya karena itulah wajar Kalau dihukumi Sebagai kelompok yang sesat Kemudian kata Beliau Al-Fadariya itu Muqtadi'atun Dullan Dan Fadariya adalah Anul bidai yang sesat Ini kelompok Fadariya Orang-orang yang mengikari Takdir Ya Atau Saya bahasakan Yang bahas yang lebih Detail Al-Fadariya adalah Orang-orang yang menyimpang Dalam masalah takdir Penyimpangannya Dalam masalah takdir Itu terbagi dua Fadariya ada dua golongan Ada disebut dengan nama Fadariya Nufah Dan ada Fadariya Musjidah Fadariya Musjidah Fadariya Nufah Ini mereka yang Mengatakan bahwa Perbuatan hamba Ya Itu adalah perbuatannya sendiri Dan perbuatan hamba itu adalah Ciptaan hamba sendiri Kehendak hamba dan ciptaan Apa? Hamba sendiri Nah Ya Ini kelompok Fadariya Nufah Kalau Fadariya Musjidah Kebalikannya Mereka katakan bahwa Perbuatan hamba Itu adalah Kehendak Allah Bukan kehendak hamba Kehendak Allah bukan apa? Kehendak hamba Ini sudah berlalu ya Dalam pembahasan takdir Kalau kita uraikan Iya Dalam pembahasan takdir Yang jelas Yang ingin saya ingatkan disini Bahwa Dari prinsip Islam Dalam keimanan kepada takdir Seorang wajib mengimani Bahwa segala Yang terjadi Itu Terjadi dengan kehendak Allah Nah apa yang ditakdirkan Allah yang mengadakannya Allah yang menciptakan Ini dua hal Tidaklah kalian itu berkehendak Kecuali Allah Rabbul Alamin Menghendakinya Jadi hamba Memang punya kehendak Tapi kehendak ini Bukan Ciptaannya sendiri Kehendak ini Allah yang menghendakinya Terjadi Nah ayat ini Bantahan untuk Dua kelompok sekaligus Qadariya Nufah Dan Qadariya Al-Musbita Qadariya Al-Musbita ini Biasanya lebih dikenal dengan nama Al-Jabriya Lebih dikenal dengan nama apa? Al-Jabriya Ya Bagi Qadariya Nufah Allah berfirman Wama Tashya'una Tidaklah kalian berkehendak Illa Ayya Shya'Allah Kecuali Allah Menghendakinya Jadi untuk Jabriya Wama Tashya'una Tidaklah kalian berkehendak Bantahan untuk Jabriya Allah menetapkan bahwa Hamba punya apa? Punya kehendak Qadariya berkata Hamba tidak punya kehendak Orang Jabriya berkata Hamba tidak punya apa? Kehendak Katanya Hamba itu seperti bulu Dimana dihempaskan oleh angin Dia ikut ke sana Tidaklah kehendaknya Dia terpaksa melakukan Ibaratnya Seperti kata seorang penyair mereka Al-Qahu kil yami maksufan Wa qala lahu Iyaka iyaka antabkalladil ma'in Dia dilempar ke tengah laut Dalam keadaan tangannya terikat Lalu dikatakan kepadanya Hati-hati kamu Jangan sampai kena air Maksudnya dia terima saja Diperlakukan apapun terima Jelas Dia tak punya Hendak untuk membantah Menolak Ini Jibriya Mereka berlebihan Menetapkan kehendak Allah Sampai mereka tiadakan Kehendak dari apa? Hamba Kebalikannya adalah Qadariya An-Nufah Ini kelompok mu'afazilah Yang semisal dengannya Mereka mengatakan bahwa Ya Hamba punya kehendak Dan kehendak Hamba ini Bukan kehendak Allah Kehendak dia sendiri Ya Bukan ciptaan Allah Ciptaan si hamba sendiri Jelas ya Ciptaan si hamba Sendiri Ini Ini Qadariya An-Nufah Ya Ini penamaan Qadariya Ini penamaan Untuk Kelompok yang menyimpan Dalam masalah Sabju Rincian yang menyimpan Di dalamnya Kalau Qadariya An-Nufah Yang menyimpan Di dalamnya Kelompok Al-Mu'tazilah Ya Ada sebagian Orang-orang Syiah Kalau Kelompok Jibriya Yang menyimpan Di dalamnya Ya Ada Jibriya Ekstrim Itu adalah Kelompok Jahmi Ya Ada Jibriya Sedang-sedang Kita adalah Kelompok Al-Sya'riya Kelompok Al-Sya'riya Ini sudah kita bahas ya Di pembahasan Berkaitan dengan Masalah Sabju Saya agak Rizkan untuk Mengulanginya Sekarang Kalau Perlu Banyak Urayan Dan saya Nasihatkan Dari Kita menghadiri Daura sebelumnya Untuk mendengarkan Pembahasan berkaitan Dengan masalah Sabju Jelas ya Baik Jadi secara umum Al-Qadariya Adalah Muhtadiya Abdullah Bahkan telah Syah dari Nabi S.A.W Nabi S.A.W Bersabda Al-Qadariya Majusu Hadihil Umat Majusi Hadihil Umat Qadariya Adalah orang-orang Majusinya Umatnya Ini Diarahkan kepada Qadariya An-Nufah Jadi Rasulullah Bersabda Qadariya Kelompok Qadariya Adalah orang-orang Majusi Umat ini Orang-orang Majusi Itu bagaimana? Orang-orang Majusi Meyakini Pencipta Ada berapa? Ada dua Ada pencipta Kegelapan Ada pencipta Cahari Ada pencipta Kebaikan Dan pencipta Jelegan Sama dengan Qadariya Nuhah Kalau perbuatan hamba Itu perbuatannya sendiri Ciptaan si hamba Bukan cipta Bukan ciptaan apa? Ciptaan Allah Berarti ada dua Pencipta Iya Nah Karena itu Mereka dikatakan Bahwa mereka Dalam Adi Si Umat Ini ukuran Di dalam Menyikati Kelompok Qadariya Sebab Di Qadariya Ekstrimnya Sangat ekstrimnya Yang pertama Ma'abat Al-Juhani Itu mereka Mengingkari Ilmu Allah Mereka Katakan Sesuatu Kalau terjadi Allah Baru tahu Setelah Terjadinya Baru tahu Sebelum terjadi Allah Tidak tahu Ini Namanya Mengingkari Apa? Mengingkari Ilmu Allah Sebab Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu Maha Mengetahui Segala Sesuatu Nah Wallahu Bikulli Alim Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu Iya Jelasnya Karena itu Ukuran Mengkafirkan Kelompok Padariya Itu tidak Kafir Tapi yang Dikafirkan Siapa yang Mengingkari Ilmu Allah Itu dianggap Kafir Nah Ini ukuran Yang dipegang Oleh para Ulama Assalam Dilah Mengkafirkan Kelompok Lepadari Kata beliau Siapa yang Mengingkari Bahwa Allah Tidak Mengetahui Kalimat Lada disini Sebaiknya Di Apa namanya Ya Harusnya Tidak disebut Nah Maksudnya Disini Siapa yang Mengingkari Bahwa Allah Mengetahui Sesuatu Apa yang belum Terjadi Sebelum Sesuatu Terjadi Maka Dia Mengingkari Sebab Dia Mengingkari Apa Mengingkari Ilmu Allah Nah Baik Saya ulangi Sekali lagi Kelompok Padariya Ini adalah Alul Bida'at Sesat Sebagian Dari Kelompok Padariya Ada yang Dikatakan Kafir Keluarga Islam Ketentuan Dia Dikatakan Kafir Keluarga Islam Kalau Dia Mengingkari Apa Ilmu Allah Kalau Dia Mengatakan Allah Tidak Tahu Sesuatu Itu Sebelum Terjadinya Kalau Dia Mengatakan Seperti itu Allah Tidak Tahu Sesuatu Sebelum Terjadinya Maka Dia Dianggap Apa Dia Anggap Tahir Nah Sebab Allah Maha Mengetahui Sesuatu Yang Sedang Terjadi Yang Akan Terjadi Yang Setelah Terjadi Bahkan Sesuatu Yang Tidak Terjadi Anda Kata Terjadi Bagaimana Terjadinya Allah Subhanahu Maha Mengetahui Nah Silahkan Ilmu Allah Maha Luas Ilmu Allah Maha Luas Baik Ini dari Keyakinan Seandainya Kita Tenamkan Dan Dalam Tentang Hal ini Juga Kita Uraikan Pada Pertemuan Yang Telah Lalu Ya Baik Kemudian Yang Ketiga Dari Kelompok Yang Menyimpang Disini Berkatakan Wah Jahmiyata Kuffar Kalau Jahmiyata Lain Khamis Nah Sungguhnya Kelompok Jahmiyata Kahir Ini Adalah Hal Yang Disepakati Oleh Para Ulama Tidak Disiram Pendapat Mereka Mekafirkan Jahmiyata Mekafirkan Kelompok Jahmiyata Nah Imam Al-Lalakai Dalam Kitabnya Ini Beliau Membawakan Ucapan-ucapan Para Imam Ahli Sunnah Mekafirkan Jahmiyata Ada Yang Beliau Bawakan Dengan Sanatnya Ada Yang Tanpa Sanat Jumlanya Beliau Nukil Dari Lebih Dari 500 Ulama Yang Mengkafirkan Kelompok Jahmiyata Itu pun Akhirnya Beliau Katakan Bahwa Apa Yang Beliau Kumpul Lagi Dan Dikata Beliau Cari Lagi Beliau Akan Dapat Lebih Daripada Itu Silah Inilah Yang Dikatakan Al-Ibn Al-Tayyim Dalam Dunia Beliau Tentang Kelompok Jahmiyata Al-Tayyim Al-Tayyim Dan sebelumnya Imam Tawarani Menjelaskan Imam Tawarani Telah Menjelaskan Katirnya Kelompok Jahmiyat Nah Kelompok Jahmiyat Ini adalah Sumber Malapetaka Sumber Malapetaka Hampir Setiap Kelompok Yang datang Setelah Jahmiyat Itu terpengaruh Dengan Pemikirannya Sedikit Banyak Terwarnai Dengan Pemikiran Apa Pemikiran Jahmiyat Nah Kelompok Jahmiyat Ini Diantara Pemikiran Pokok Mereka Yang menyimpan Yang Pertana Mereka Mengatakan Bahwa Al-Quran Itu Apa Al-Quran Itu Makhluk Yang kedua Di dalam Masalah Sifat Sifat Kelompok Jahmiyat Menatikan Seluruh Nama Dan Seluruh Sifat Tidak Tanggung-tanggung Seluruh Nama Dan Seluruh Apa Seluruh Sifat Kecuali Satu Sifat 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 Adanya Allah Itulah Ya Nah Ini Yang Paling Parah Salah Kalau Mu'tazilah Dia Nafikan Sifat Dia Tetapkan Nama Kalau Kelompok Asyariah Dia Tetapkan Nama Adapun Sifat Mereka Hanya Menetapkan Berapa Sifat Tujuh Sifat Yang dari Tujuh Ini Mereka Kembangkan Lagi Sifat 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 Silah Ya Nah Baik Jadi Ini Kelompok Jahmiyat Dalam Masalah Sifat Yang Ketiga Kelompok Jahmiyat Adalah Orang Yang Mengingkari Bahwa Allah Akan Dilihat Pada Hari Kira Penyimpangan Yang Ketiga Penyimpangan Yang Kompat Dari Kelompok Jahmiyat Mereka Mengingkari Bahwa Allah Beristiwa Di Atas Arshu Penyimpangan Yang Kelima Dari Kelompok Jahmiyat Mereka Mengatakan Atau Jahmiyat Di Dalam Masalah Iman Tadi Mereka Dalam Murji Yang Paling Ekstrim Mereka Katakan Bahwa Iman Cukup Dengan Pengetahuan Ma'ari Penyimpangan Yang Kenan Dalam Masalah Takgir Kelompok Jahmiyat Adalah Jebriyat Paling Ekstrim Kalau Kelompok Asyariyat Ekstrimnya Sedang Sedang Saja Mereka Katakan Bahwa Hamba Itu Matinnya Itulah Yang Mejebur Terpaksa Mengikuti Adapun Tahirnya Tidak Tahirnya Dia berbuat Melaksanakan Ini dan seterusnya Tapi Batinnya Hakikatnya Allah yang Melakukan Itu Allah yang Menghendaki Itu Ucapan Siapa Kelompok Asyariyat Kalau Jahmiyat Tidak Tanggung-tanggung Hamba Bahir Dan Batinnya Semuanya Allah yang Berbuat Semuanya Allah yang Berbuat Ini Jebriah Ekstrim Dalam Masjid Jadi Ini diantara Penyimpangan Penyimpangan Kelompok Jahmiyat Ternyata Wajar Mereka Dikafirkan oleh Para Ulama Satu Saja Dari Apa yang Disebutkan Tadi Siapa Yang Mengingkarinya Itu Diananggap Kafir Apalagi Disini Dia Mengumpulkan Berbagai Penyimpangan Tersebut Silah Ya Dan Sekali Lagi Ini adalah Hukum Umum Kita Sudah Terangkan Bahwa Dibedakan Antara Hukum Umum Dan Hukum Khusus Kalau Hukum Umum Dikatakan Kelompok Jahmiyat Kafir Itu Hukum Umum Orang Yang Terpengaruh Dengan Pumah Jahmiyat Apakah Langsung Dikafirkan Jawabannya Apa Jawabannya Belum Tentu Sebab Dilihat Kalau Perbuatannya Ucapannya Jelas Kekupuran Tapi Belum Tentu Orang Yang Melakukannya Itu Kafir Nah Ini dari Kedairelan Di dalam Masalah Pengkafiran Dan Hendaknya Dipahami Oleh setiap Muslim Dan Muslimah Nah Selain Kemudian Kata Beliau Wa Anna Rafiq Ra'fadul Islam Dan Sesungguhnya Kelompok Syek Rafiqah Mereka Ini Rafiqah Al-Islam Mereka Menolak Islam Iya Mereka Menolak Islam Kalimat Rafiqah Itu Artinya Menolak Asal Kali Orang-orang Syia Dikatakan Rafiqah Mereka Datang kepada Muhammad Bin Hassan Ibn Al-Hanafiyyah Putra Ibn Nabi Talib Dan Mereka Ini Dinasyati Orang-orang Syia Supaya Jangan Mencerca Abu Bakr Da'umar Tapi Mereka Memalkan Menolak Mereka Dikatakan Idhabu Fa'antum Rafiqah Pergilah Kalian Kalian Adalah Rafiqah Orang-orang Menolak Semenjak Itu Mereka Dikenal Dengan Kelompok Apa Kelompok Rafiqah Silahnya Jadi Ini Asal Penamaan Kenapa Mereka Disebut Dengan Nama Rafiqah Dan Mereka Disebut Dengan Nama Syia Karena Mereka Mengaku Punya Loyalitas Kepada Keluarga Nabi Walaupun Loyalitasnya Tanda Petik Kecintaan Mereka Kepada Ahlul Bet Itu Itu Adalah Kedustaan Tidak Pernah Ada Suatu hari Mereka Cinta Kepada Ahlul Bet Karena itu Imam Syafiqah Sangat Mengingkari Kalau Mereka Ini Kelompok Syia Cinta Kepada Ahlul Bet Syafiqah Syafiqah Rahimah Allah Lau Kana Rahban Hubbu Ahli Baytin Fali Syafiqah Syafiqah Cinta Kepada Ahlul Bet Maka Hendaknya Jindam Menansi Mempersaksikan Bahwa Saya Juga Adalah Syia Rafiqah Anda Kata Tapi Tidak Hungin Terjadi Tidak Dalam Sejarah Mereka Ini Orang Yang Merusak Kehormatan Ahlul Bet Syia Rafiqah Kelompok Syia Rafiqah Ini Awal Sekali Munculnya Itu Melalui Perantara Seorang Yahudi Yang pura-pura Mas Islam Yahudi Yang pura-pura Mas Islam Ini Namanya Siapa Abdullah Bin Sabah Abdullah Bin Sabah Ini Adalah Tosok Hakiki Orang-orang Syia Mengatakan Itu Adalah Sosot Fiktif Itu Hanya Rekayasa Ahli Sunnah Tidak Ada Nama Abdullah Bin Sabah Mereka Perhatikan Ini Kudustan Sebab Dalam Buku Buku Syia Sendiri Nama Abdullah Bin Sabah Adalah Nama Yang Dikenal Jelas Ya Dalam Buku Buku Syia Sendiri Jadi Kalau Mereka Mengatakan Itu Rekayasa Ahli Sunnah Maka Ini Termasuk Hakia Orang-orang Syia Orang Syia Punya Sebuah Keyakinan Disebut dengan Nama Akhidat Takhiyah Takhiyah Itu Dia Boleh Berbohon Berdusta Untuk Sesuatu Dan Kalau Dia Berbohon Dan Berdusta Dapat Pahala Jelas Ya Kalau Dia Mendustai Ahli Sunnah Itu Bohong Ahli Sunnah Itu Biasa Sebab Mereka Menganggap Dirinya Dapat Pahala Nah Ini repotnya Kelompok Syia Kalau mereka Didebat Oh Kita Tidak Begitu Kita Tidak Berbuat Begitu Itu Biasa Mereka Tidak Begitu Mereka Mereka Dapat Pahala Dengan Berdusta Padahal Mereka Melakukannya Padahal Mereka Melakukannya Nah Ini Kelompok Syia Rafiqah Yang Kelompok Syia Ini Ber Apa Namanya Ada Beberapa Sekter Dan Yang Dimaksudkan Dengan Rafiqah Ini Adalah Kelompok Syia Yang Meyakini Sejumlah Keyakinan Yang Mengandung Ma'ana Ketakiran Mereka Meyakini Bahwa Al-Quran Yang kita baca Ini adalah Al-Quran Yang kurang Mus'ab Yang kita baca Ini Mus'ab Yang apa Kurang Mereka Punya Mus'ab Namanya Mus'ab Fatima Punya Mus'ab Namanya Mus'ab Fatima Katanya Besarnya Tiga Kali Lipat Dari Mus'ab Yang kita Baca Nah Dimana Mus'ab Fatimah Mereka Ini Dimana Mus'ab Fatimah Mereka Ini Disimpan Oleh Imam Mahdi Mereka Mereka Punya Imam Mahdi Itu Imam yang Kedua belasnya Jadi Imam Pertamanya Ali bin Nabi Talib Kemudian Anak-anaknya Terus Berurut Sampai Imam Kedua belas Nanti Imam Mahdi Imam ke dua belasnya Ini Kalau Mahdi Nah Nah Belum lahir Nanti dia Di akhir Mana Di akhir Masa Ahli Sunnah Menetapkan ada Imam Mahdi Tapi sekarang Dalam hadir Tapi Ahli Sunnah Mengatakan Imam Mahdi Ini Luar dimana Di akhir Masa Kalau Imam Mahdi Kelompok Syia Sudah lahir Semenjak dahulu Cuma Bersembunyi Di Sirdap Atau Sirdap Sirdap Ini Sebuah Gua Sebuah Gua Ditutup Dengan Besi Kayak Kerangkeng Imam Mahdi Bersembunyi Di dalam Nah Bersembunyi Di dalam Kenapa Imam Mahdi Bersembunyi Diterangkan Dalam Buku Syia Yang Merupakan Perujukan Mereka Bahwa Sekarang Masa Lemah Nanti Dia akan Keluar Di masa Ketiga Sudah Kuat Berarti Imam Mahdi Pengecut Nakut Sudah Sekian Lama Dia bersembunyi Berapa Ratus Tahun Sekarang Supaya Punya Negara Mantan Nuklir Lagi Sampai Sekarang Tidak Keluar Imam Mahdi Ini Termasuk Kudistan Orang Syia Dan Diantara Akhidah Mereka Adalah Mengsafirkan Para Sahabat Selain dari Ahlul Bayt Abu Bakr Dan Umar Dianggap Togus Oleh mereka Nah Dikafirkan Dikangkula Usman Bin Afan Dan Para Sahabat Yang lainnya Seluruh Sahabat Selain dari Ahlul Bayt Dan Beberapa Orang Sahabat Dihitung Pagi Jari Mereka Perkecualikan Tidak Dikafirkan Seperti Abu Salman Al-Farisi Yang lainnya Mereka Dikafirkan Yang lainnya Sahabat Semuanya Sahabat Adalah Kapus Nah Dan Mengkafirkan Sahabat Kebanyakan Sahabat Ini adalah Pembatal Keislaman Dalam hati Ahli Semua Termasuk Pembatal Keislaman Silah Ini sekarang Mengatakan Al-Quran Itu Kurang Membatalkan Keislaman Nanti tidak Dia katakan Al-Quran Kurang Satu huruf Saja Itu Membatalkan Keislaman Apalagi Hilang Dua Pertiganya Hilang Dua Pertiganya Nah Yang ada Dalam Buku-buku mereka Tambahan Tambahan Contoh Contoh Ayat Misalnya Surah Alam Nashrah Alam Nashrah Laka Tadarat Wawaba'ana Anka Wizrat Alladhi Ankada Zahrat Warafa'ana Laka Zikrat Sampai Situ Kalau kita Di Bacaan Quran Kita Langsung Apa Fai Nama Al-Usri Israt Kalau mereka Tidak Ada Tambahan Ayat Disitu Waja'alla Ali Yang Sihra Yang Kami Jadikan Ali Sebagai Menantumu Ini Ada Tambahan Ini Tambahan Kemana Sangkut Kututnya Kemana Dari Sisi Keindahan Bahasa Dari Sisi Tidak Ada Hubungannya Semua Para Pendus Tidak Mungkin Menambah Al-Quran Tidak Mungkin Bisa Menambah Al-Quran Yang Penuh Dengan Mu'jizat Dan Penuh Dengan Apa Namanya Tantangan Terhadap Siapa Saya Yang Bisa Mendatangkan Satu Ayat Yang Semisal Dengan Jelas Ya Dan Ini Mereka Menambah Dan Jangan Dikira Riwayat Riwayat Itu Riwayat Yang Tidak Ada Di Dalam Buku Buku Yang Merupakan Sumber Rujukan Nah Jelas Ya Antara Akidah Mereka Juga Berkeyakinan Dengan Akidah Ar-Raja Berkeyakinan Dengan Akidah Ar-Raja Bahwa Nanti Di Akhir Masa Sebelum Hari Siamat Abu Bakr Dan Umar Akan Dibangkitkan Oleh Hal Dibangkitkan Jadi Sebelum Hari Siamat Dibangkitkan Nah Kemudian Mereka Akan Disiksa Diberikan Pembalasan Terhadap Pengkhianatan Mereka Berdua Merubut Apa Merubut Hilafah Ali Bina Bina Nah Dan Banyak Lagi Akidah Akidah Mereka Ada Belasan Bahkan Puluhan Akidah Kelompok Syia Kalau Dicocokkan Dengan Buku Buku Orang Yahudi Sama Keyakinan Sama Dengan Keyakinan Jawa Orang Orang Yahudi Ada Sebagian Dari Ulama Kita Menulis Buku Khusus Dia Kumpulkan Persamaan Kau Syia Rafira Dengan Yahudi Langsung Dari Bukunya Kelompok Syia Berkata Dalam Bukunya Begini Orang Yahudi Berkata Dalam Bukunya Begini Persis Ini wajar Sebab Asalnya Syia Rafira Ini siapa Yang Bawa Abdullah Yusafa Orang Yahudi Pura-pura Masuk Islam Sekarang Syia Rafira Yang Kedanya Seperti Ini Kira-kira Apakah Bisa Dikatakan Bahwa Mungkin Seorang Islam Bergandengan Tangan Dengan Mereka Nah Beda Antara Agama Islam Dengan Agama Kelompok Syia Rafira Jelas ya Ini Kelompok Syia Rafira Yang Mengandung Keyakinan Keyakinan Yang Menkafirkan Ada Kelompok Syia Yang Lain Yang Mereka Ini Tidak Sampai Kedalam Derajat Ini Sisi Penyimpangan Mereka Mereka Lebih Mendahulukan Ali Bina Bina Di atas Apa Sebagian Khulafa Hanya Mengutamakan Ali Di atas Abu Bakar Umar Tapi Mereka Tidak Menkafirkan Mencercah Tapi Tidak Mengkafirkan Ini Seperti Kelompok Syia Zaidia Dengan Semisal Dengan Syia Zaidia Ini Tingkatan Kelompok Syia Yang Paling Minim Kesehatannya Paling Minim Kesehatannya Nah Dan Ini Mendominasi Beberapa Wilayah Di Kota Yaman Itu Syia Zaidia Nah Ada pun Di Iran Kebanyakannya Adalah Syia Rafiqah Kebanyakannya Adalah Syia Rafiqah Nah Baik Ini Dikilas Tentang Kelompok Syia Rafiqah Mereka Menolak Islam Menolak Islam Kena Keyakinan Mereka Berkentangan Dengan Islam Kemudian Kata Beliau Rahimahullah Wal Khawariju Murrah Dan Khawariju Adalah Murrah Nah Ada Khawarij Mereka Adalah Murrah Keluar dari Agama Murrah Jaman dari Marik Mereka Keluar dari Agama Sebab Nabi Sallallahu Sallam Mengibaratkan Itu Nah Beliau Kisahkan Tentang Kelompok Khawarij Orang-orang Khawarij Bagaimana Ibadah Mereka Sholat Mereka Puasa Mereka Dan Kalian Umat Islam Kalian Menghilangkan Ibadah Kalian Di Depan Ibadah Mereka Nabi Terangkan Bahwa Mereka Mereka Membaca Al-Quran Tidak Melewati Lahirnya Mereka Keluar Dari Agama Seperti Keluarnya Anak Panah Dari Sasarannya Romia Ini Ditafsirkan Dari Busur yang Melemparkannya Dan Ditafsirkan Ketiga Panah itu Menembus Sasaran Itu Disebut Romia Jadi Jadi Ini Kadang Kau 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 Wari Nah Mereka Keluar dari Agama Tapi Mana keluar dari Agama ini Apakah mereka Dianggap Kafir Ini Dua Pendapat Masyur Dikalahkan Para Ulama Kebanyakan Ulama Menganggap Mereka Tidak Dikahirkan Mereka Tidak Dikahirkan Sebagian Para Ulama Seperti Dimasehi Syih Bimbas Menguatkan Bahwa Mereka Dihudum Sebagai Kahul Sebab Dikalahkan Keluar dari Agama Tidak Kembali Lagi Padanya Dalam Sebagian Riwayat Nah Yang Jelas Ini Dua Pendapat Dikalahkan Para Ulama Tentang Kaum Khawarij Dan Kaum Khawarij Ini Ciri Utama Mereka Adalah Menghakirkan Kelaku Dosa Bersama Kudidah Terhadap Penguasa Kudidah Terhadap Penguasa Ini Dua Ciri Umum Dari Kelompok Khawarij Dari Kelompok Khawarij Dan Mereka Menganggap Keluar Melakukan Kudidah Terhadap Penguasa Itu Adalah Bagian Dari Amar Maruf Nah Yuka Bagian Dari Ketaatan Ketika Itu Setiap Masa Mereka Berani Untuk Melakukan Penentangan Terhadap Penguasa Bahkan Merasa Dirinya Sudah Berkorban Berjihad Dengan Hal Itu Khawarij Ini Adalah Problemetika Umat Dari Masa Di Masa Mereka Menjadi Sebab Terbunuh Uthman Bin Afan Radiyallahu Ta'ala Dan mereka Berbuat Dan berbuat Hingga Hari Hingga Hari Ada manusia Manusia Yang Mewarisi Sekaligus Sekaligus Kewarij Yang Melakukan Kudeta Secara Fisik Dan Kewarij Yang Duduk Memanas Manasi Al-Qa'adiyah Yang Paling Banyaknya Ini Al-Qa'adiyah Mereka Tidak Keluar Secara Fisik Tapi Misalnya Mengajak Dan Menyuruh Manusia Untuk Melakukan Kudeta Kepada Kepada Kemerintah Nah Jadi Ini Kelompok Al-Qa'adiyah Baik Masya ada Waktu Masya ada Sedikit lagi Kita Mati Kita Selisih Komen Setelah Masya ada Waktu Kita Jawab Pertanyaan Kepada Kepada selamat menikmati ya kalimat syaitan dari asal bahasa itu adalah suatu yang tersembunyi keluar dari kebiasaan, kebanyakan nah dan mana dari secara bahasa ini kadang digunakan kadang digunakan pernah sebagian ulama Syabat Rahman Ibn Mahdi beliau meminta kepada sebagian ahli hadith untuk mendatangkan seorang yang bisa diajak mudaqarah salimulutar hadith maka dibawakanlah kepada beliau Yahya bin Syair Al-Qaffa maka setelah itu Ibn Mahdi berkata kepada orang yang membawanya saya bilang kepadamu bawakan kepada saya manusia kebawakan kepada saya syaitan maksudnya Yahya bin Syair Al-Qaffa ini tiap kali dibawakan hadith dia mengerti hadith ini dari mana asalnya dari mana bisa dia jawab dia hanya ingin menggambarkan luasnya hapalan orang ini jelas ya jadi kalimat syaitan disini bukan celahan tapi apa ujian untuknya dilihat dari sisi bahasanya ada pun disini jadikan sebagai merek rawan syaitan sambil iblis ini saya kira hal yang kurang etis bukan pada tempatnya dia cari nama yang lain insya Allah lebih bagus lebih berberkah nah nah selamat menikmati bagaimana kaedah berdoa dalam syariah dalam memohon perlindungan dari perubatan syirik dan perubatan yang bisa melewarkan dari keislaman ya bagus, seorang itu berdoa memohon kepada Allah dan telah warid dari sebagian doa yang diajarkan oleh Nabi wa'audu dika an usyrikadika an usyrikadika ma'ala ma'alam a'lam saya berlindung kepadamu, saya berbuat kesyirikan kepadamu, sesuatu yang saya tidak ditahui maka seorang ada khawatiran dia berdoa itu adalah hal yang bagus tidak masalah, dia berdoa sebagaimana Nabi Ibrahim AS dia berdoa apakah boleh berdoa dengan mengangkat kedua tangan baik antara adan dan solat atau berdoa mengangkat tangan setelah solat berdoa mengangkat tangan itu adalah hal yang dianjurkan dan telah syah dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda inna allaha yastahyi minal abd yad'u rafi'an yadaihi hayaradzuhuma sifra sungguhnya Allah malu dari seorang hamba dia berdoa mengangkat kedua tangannya Allah malu kedua tangan itu kembali dalam keadaan kos maksudnya tidak dikabulkan doanya jadi dari sebab istijabah doa seorang berdoa mengangkat tangan tapi mengangkat tangan pada doa ini ini pada tempat-tempat yang memang doanya sifatnya mutlak tidak diikat dengan waktu ataupun tempat khusus kalau diikat dengan waktu dan tempat khusus maka harus ada dalil khusus disitu boleh mengangkat tangan saya beri contoh misalnya seorang doa keluar wisi atau dua mas wisi dua mas wisi apa? Allahumma inni a'udhu bikami al-kubut wal-kubay saya tanya boleh mengangkat tangan? ha? kenapa? sebab memang doanya hanya datang dalam bentuk doa yang diterangkan mengangkat tangan dia khusus jika memasuk wisi jelah ya demikian pula doa setelah wudhu dia baca doa saja tidak mengangkat tangan sebab tidak ada penjelasan tapi kalau mutlak silahkan dia berdoa mengangkat tangannya bagaimana dalam hadith Abu Hurair Muslim tentang orang yang melakukan perjalanan dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi berdoa Ya Allah Ya Allah Ya Rab Ya Rab jelah ya tapi tidak dikabulkan karena sebab lain tidak dikabulkan kenapa? sebab lain karena makanan dan minumannya dan bagiannya dari hal yang harap jelah ya ada pun doa antara adhan dan komad ya yang dipatuhakan oleh Syekhun Syekh Mugdel dan selainnya dari para ulangat boleh mengangkat tangan antara adhan dan komad ada pun setelah solat ya maka ini terikat dengan waktu tertentu setelah solat langsung terikat dengan ibadah tertentu jadi perlu dalil khusus dan tidak dalil yang menjelaskan ataupun antara adhan dan komad ini antara dua waktu bukan posisi ibadah tertentu dan seterusnya maka boleh dia mengangkat kedua tangannya disini Ya Allah Amin ada orang yang mengatakan bahwa penyebutan Radiyallahu Anhu Radiyallahu Anha kepada para sahabat adalah bidah dia mengatakan seperti ini dialah yang berbuat bidah berucap bidah sebab ucapan Radiyallahu Anhu terhadap para sahabat itu ada di dalam Al-Quran Radiyallahu Anhu Radiyallahu Anhu Radiyallahu Anhu Adi dalam Al-Quran dan sepacat para ulama Rahimahullah tidak ada silam pendapat untuk tarabdi mendoakan ribam tiap kali menyebut siapa para sahabat apakah mereka bersepakat di atas kesihatan di atas tidak adalah hal yang tidak mungkin nah karena itu siapa yang mengingat di perbuatan membaca Radiyallahu Anhu ke sahabat Radiyallahu Anhu ke sahabat oke artinya dia berbuat bidah dalam keluar dari jalannya para sahabat selamat menikmati 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 selamat menikmati